Sahabat Kompas.com Dalam pelaksanaan ibadah haji 2022, Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi telah memutuskan jumlah kuota jemaah haji dari berbagai negara di penjuru dunia. Indonesia mendapat kuota terbanyak dalam pelaksanaan haji 2022, yakni sebanyak 100.051 jemaah. Sedangkan Pakistan mendapatkan jumlah terbesar kedua dengan angka 81.132 jemaah. Diurutan ketiga adalah India dengan kuota 79.237 jemaah. Selanjutnya, yang ada di peringkat keempat adalah Bangladesh dengan kuota jemaah sebanyak 57.585 orang. Sementara negara Angola di Afrika mendapatkan kuota jemaah paling sedikit, yaitu sebanyak 23 orang. Dari sejumlah negara Afrika, Nigeria mendapat bagian terbesar, yakni 43.008 jemaah. Di antara negara-negara Arab, Mesir menjadi negara yang memiliki kuota jemaah terbanyak, yakni 35.375 orang. Untuk Iran, kuota dalam pelaksanaan haji 2022, yakni sebesar 38.481 jemaah, dan Turki sebesar 37.770 jemaah. Sedangkan alokasi kuota haji untuk Amerika Serikat adalah 9.504 jemaah, Rusia 11.318 jemaah, China 9.190 jemaah, Thailand 5.885 jemaah, dan Ukraina 91 jemaah. Sebelumnya, Kementerian Haji dan Umroh mengumumkan bahwa jemaah asing merupakan 85% dari total 1 juta jemaah yang diizinkan melaksanakan haji tahun ini. Sebanyak 850.000 jemaah haji asing akan diizinkan melaksanakan haji, sementara jemaah haji domestik dibatasi pada 150.000 jemaah. Syarat dan ketentuan bagi calon jemaah haji tahun ini juga telah ditetapkan oleh Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi, termasuk tidak memberikan izin jemaah di atas usia 65 tahun, dan jemaah harus telah mendapatkan dua dosis vaksin corona.